Halo semuanya, welcome back to my youtube channel kenal yang nama aku Eko Monika dan guys, hari ini tuh videonya sangat amat tiba-tiba karena barusan 2 jam lalu aku dapet news kalau Singapura itu udah open border buat Indonesia guys ya aku turut bahagia buat kalian semua karena dari kemarin tuh banyak-banyak yang ditanyain aku mau kunjungin keluarga, mau kunjungin istiswa, minggu dan lain-lain, kapan bisa ke Singapura dan inilah jawaban buat kalian sekarang guys jadi, aku bakalan video ini bakalan singkat, cepat dan padat, karena aku mau cepat-cepat aja kasih tau kalian kabar baik ini ya dan aku bakalan go through the kayak syarat ketentuan yang kalian perlukan untuk bisa termasuk vaccinated travel day ini nah, jadi pertama-tama apa sih vaccinated travel day ini biasa dipanggil dengan VTL nah, VTL ini sendiri itu untuk orang-orang yang udah vaksinasi under the WHO UOL vaccine list nah, tadi aku udah coba lihat juga apa aja yang termasuk WHO vaccination list tadi nih, aku udah lihat disini nanti aku bakalan masukin linknya aja di description di bawah biar kalian kalau mau baca lebih lengkap bisa tapi sekilas ini adalah vaksin-vaksin yang diterima untuk biar kalian bisa ke Singapura tanpa karantina guys itu highlights ya tanpa karantina jadi kan gak usah bayar 2.000 dolar lagi dimana saya dulu bayar ya guys nah, jadi aku tadi juga udah coba bantuin cek dari syaratetravel.ica.gov.se jadi ini intinya itu website pemerintah lah ya jadi pastinya trust them nah, jadi aku udah coba cek juga buat ini tuh berlaku untuk semua orang guys kayak kalian mau keluarga orang mau suami istri orang mau student kasih apa-siap mungkin bisa nah, disini aku coba bantu cek lagi kalian buat kalian kalau misalnya kalian turis cuma mau jalan-jalan ke Singapura nih if you are departing from Indonesia you can use the vaksinator traveling to enter Singapura from today 28 November 2021 without quarantine nah, jadi intinya kalian itu mulai tanggal 28 November 2021 21 nanti kalian udah bisa ke Singapura tanpa karena nantinya sama sekali dan kalian nih application is open on 22 November 2021 jadi kalian bisa mulai bisa mulai apply buat kalian masuk ke Singapura itu bisa mulai dari tanggal 22 November 2021 nanti nah, disini kita udah lihat aku tebak tekan ya jadi disini itu udah banyak banget udah lengkap banget sebenarnya apa aja yang boleh dan nggak boleh apa aja yang kalian perlukan tapi aku bakalan secara singkat simpulin buat kalian nah, jadi di eligibility ini atau kayak syarat tertentuan untuk kalian bisa masuk ini ada 5 kriteria yang pertama itu be fully vaccinated with WHO distinct vaccines dimana itu yang tadi aku udah kasih kalian lihat barusan yang kalian list this apa aja yang masuk ke dalam WHO tadi yang kedua kalian harus ada proof of vaccination atau bukti kalian udah divaksin nah, disini kita bisa lihat ya untuk Indonesia sendiri itu bisa pakai langsung dari aplikasi peduli lindungi aku sebenarnya belum pernah pakai tapi kayaknya kalian bisa dari aplikasi itu bisa kasih kasih bukti aja kalau kalian tuh udah divaksinated before habis itu kalian disini juga fulfill travel history and designated PTL flight requirement kita bisa lihat disini Indonesia nah, jadi kalian intinya itu kalian belum kalian gak pernah ke negara yang masih masuknya covid-nya masih lumayan apa ya lumayan parah gitu ya selama 14 hari gitu apa aja kalian bisa lihat negara apa aja yang termasuk jadi kalian bisa lihat aja nanti tekan link yang ada disini nah, tapi tenang aja guys kalau kalian dari dulu masih stay di Indonesia gak pernah kemana-mana itu pasti aman bisa bakal lulus di kriteria ketiga ini nah, habis itu kriteria keempat adalah foreign short term visitors itu wajib punya covid-19 travel insurance jadi ini itu kalian waktu untuk turis-turis karena ini tuh khusus untuk orang yang visitnya short term aja yang kayak jangka pendek doang jadi kalau kayak student pass atau work pass itu semua masih tergolong long term visitors nah, jadi short term visitors itu kayak turis-turis gitu kalian wajib punya asuransi yang bisa menutupi hingga 30 ribu dolar mengenai covid-19 jadi kalau kalian ada apa-apa kalian ada asuransi mereka tuh maunya kayak gitu jadi ingat ya guys minimal 30 ribu nah, buat asuransi apa aja yang dia terima kalian bisa klik juga langsung disini dan yang ini juga visa visa required travel foreign chateau visitor holding travel that way the required of visa to enter Singapore must apply a visa jadi kalau kalian perlu visa kalian harus apply ya itu normal ya guys oke, kita lanjut ke frequently asked questions jadi aku tadi udah baca-baca sekilas juga biar aku gak sesat-sesat banget nah ya jadi tapi kalau aku ada salah ngomong atau salah apa tolong di maafin ya guys karena aku juga tadi barusan baca-baca sekilas buat bantuin kalian kalau ada yang kurang dimengerti nah jadi disini kalian pasti bingung masih banyak yang nanya juga perlu PCR atau enggak sih tetap guys kalian masih tetap perlu PCR dan itu tuh maksimal 2 hari sebelum keberangkatan ke Singapura nanti nah kalian bisa lihat kalian punya bukan kalian punya PCR punya sertifikat itu harus ada harus dalam berbahasa Inggris oke guys jadi kalian waktu PCR nanti kalian harus minta yang bahasa Inggrisnya karena dulu aku juga kayak gitu soalnya habis itu aku juga mau kasih tau kalau sebenarnya vaccinated traveling ini cuma berlaku untuk orang-orang Indonesia I mean foreigner jadi kalau kalian misalnya orang Indonesia yang punya permanent residence di Singapura atau langsung citizen Singapura langsung kalian gak perlu pakai VTL ini kalian bisa langsung jump loncat aja ke Singapura karena VTL ini buat turis-turis di Indonesia gitu loh oke guys jadi segini aja yang bisa aku bantu karena ini sebenarnya banyak banget informasi yang kayak kalau kalian bener-bener mau ke Singapura kalian harus teliti lagi baca-bacanya karena emang agak ribet ya dokumen-dokumen apa aja tapi yang tadi barusan aku ngomongnya itu adalah yang secara umumnya dimana kalau kalian mau tahu langsung kalian bisa langsung aja cek di safetravel.ica.gov.sc dimana itu sangat amat lengkap dan aku emang semua dari tadi aku baca dari sana jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi atau yang mau ditanya-tanya dipastiin lagi boleh mungkin tanya aku cuma jujur aku kurang kurang expert dalam ini karena aku tuh berangkat ke Singapura tuh udah 8 bulan lalu ya guys dan ini tuh peraturan yang baru kuat 2 jam lalu tapi aku bakalan berusaha sebaksimal mungkin untuk jawabin dan bantuin kalian masing-masing so bisa aja langsung DM Instagram aku and thank you guys for watching and bye-bye peace don't forget to like, comment, and subscribe bye